well ini gue habis masang baterai murata ya ke boson link mini 2 ini udah gue rangkai ini harusnya ada covernya cuma tapi covernya yaudahlah gak buat lagi ini udah gue rangkai ini udah gue solder sorry ini udah gue solder solder terus ini juga ini udah gue solder nih yang dibawah sini gak gue solder ya karena dia udah ngejepit keras dan ini udah-udah ini sih udah bisa dipasang sih oke bentar ya coba kita ini lagi rapiin dikit lalu berantakan sih cuma bentar-bentar ya ini gue tutupin pakai solatit dulu bentar bentar gue di video nya well ini udah gue solatit semua nih walaupun jadi gak ada covernya harusnya aman lah ya karena ini ini udah tutup yang depan sini juga udah tutup jadi oke kita rangkai dulu ke dalam boson link mini 2 nya tadi ini udah sempit gue tes sih dan 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 apa namanya dan bisa gitu aduh muat sih cuma tapi kurang ini ya kurang eh bisa deh enggak enggak udah bisa ini ini belum gue bautin ya tapi kita coba dulu aja kita nyalain baterai 60% oke Galaxy Note 8 and Mi 5S phone oke bisa ya jadi ini udah bener tinggal gue bautin dan oke deh udah berhasil jadi bisa ya cara merubah cara ganti baterai soundlink mini 2 dengan baterai 18650 kayak gitu ya caranya ini by the way baterai standar ini oke ini baterai yang 18650 nya yang standar ini kan kapasitas kalau ditulisan disini ada 2000 2000 something nih 2000 berapa nih 2230 tapi ini karena gue pakai dua baterai yang eh satunya 2000 something ini harusnya baterai lebih gede sih bisa jadi 4000 mAhan dan voltasi ini kan 7,4 ya yang ini gue tes tadi pakai multizer sih 8 volt jadi harusnya kualitas lebih baik gitu jadi ya udah gitu dulu dan oke bye bye bye